Intro Halo guys, perkenalin nama aku Dinda Aku vokalis dari Y-Band Buat aku kesan terkesan dari 2018 ini tuh Pas aku sama Y-Band manggung di 5 Live SMA 5 Jadi disitu tuh panggungnya bener-bener spesial banget Yang besar banget panggungnya Terus penontonnya juga lumayan banget Terus kita tuh disana dikasih backstage Yang bener-bener gak disangka sih ya Karena itu kayak backstage yang terenak kalo kataku Terus disitu terus pas kita udah tampil Banyak banget orang yang kayak ngerespon kita gitu Nyinyi bareng Pokoknya gitu deh Pokoknya seneng banget waktu tampil di 5 Live Terus ada satu lagi Kita juga sekarang lagi mengeluarin single pertama kita Doain ya Daaah Hai Aku Zaki Y-Band Di Y-Band aku main drum Kalo dari semenjak 2018 Hal yang paling berkesan menurut aku di Y-Band itu waktu manggung Manggungnya di SMA 10 Itu tuh berkesan karena waktu itu aku ngalamin banyak masalah Dari mulai aku ke tilang polisi pertama kali Sampai waktu mau naik panggung Beberapa menit sebelum mau naik panggung Dandi tidak belum ada Dan yang lebih parah Udah naik panggung Alis belum ada Jadi kita waktu itu Udah Dandi baru datengnya mepet Terus si Dandi juga Nyepot-nyepotin em Apa ya Efek dulu biar Murutin apa Biar mundurin waktu waktu itu tuh Supaya akhirnya kita hampir telat Udah mau mulai lagu pertama Akhirnya Kita baru mulai Tapi dari situ Kayak juga mulai belajar lah Ya nengar kayak gitu lagi di event-event selanjutnya Emang sempet marah-marahan Cuma bagi aku di tahun 2018 Itu yang paling berkesan Hai Aku Dandi Pemain gitar di Y-Band Dandi Selama 2018 ini tuh Tawa yang Tawa cukup berkesan itu ya Banyak ya Dari mulai Yang Yang Waktu itu tuh Dari mulai Kita Manggung Acara Gak Gak jelas Gitu kan Manggung Salon sistemnya Gak ada Gitu kan Senar putus Gitu kan Waktu senar putus itu Itu bukan Dipanggung Gak diputus di panggung itu kan Mendingan ya Ya bisa lah di akal-akalnya Kalo ini Sebelum Sebelum main Sebelum main Senarnya putus Jadi aku tuh Aku ada datang aja Masang senar Sambil panik kan Aduh gimana ini Kalo Udah mah itu Senar nomor Satu Itu kan Vital gitu kan ya Alhamdulillah Kita udah punya Kita udah meraih Banyak prestasi Di antaranya Banyak Banyak Aku Jadi bass guitarist Baik Udah sih Nuwain band Jadi Apa Baru balapang Lagi juga Ya Alhamdulillah Banyak itu Fungsival Dan Haksilnya Membawa pulak piala Dan hadiah Dan hadiah Dan hadiah Dan hadiah Halo Aku Rampal Baris dari Yband Aku disini Main bass Udah sekitar 2 tahun Kalau hal yang Paling aku suka Dari Yband Itu Dari Pas Manggung Di Sumedang Di Sumedang Sama di Yang kemarin Yang baru banget Di SMK 1 Kalau SMK 1 Baru 2 minggu Aku halusi Kenapa Paling aku suka Soalnya Waktu di Sumedang Itu Tempatnya Bener-bener Gak aku sangka Kita kayak Masuk ke Hutan Malem-malem Udah Gatau lagi Panggungnya Gimana Mas dateng Tiba-tiba Panggungnya Emang udah Kaya spesial Udah bagus Trend Banyak yang Manggain Sama pas Waktu SMK 1 Kemarin Kalau yang Di SMK 1 Berkesannya Orangnya Baik-baik Pada Ini juga Pada Apa ya Langgep Enak banget Kalau SMK 1 Kemarin Sama Mohon maaf Buat Yang belum Dibangsin SMK 1 Halo Nama aku Alif Aku keyboarding Sama Violin YB Terus Kesan Kesan Panggung Aku sama YB Ya Dramanya Hebong Dramanya Dramanya Hebong Terus Gitarisnya Suka Lempar-lempar Gitar Terus Pemain Barsnya Senanya Suka Diwarna Warna Warna Terus Panggung yang paling Aku suka Selama Panggung Sama YB Ya Salah satunya Diciwok Diciwok Itu Bukan Panggungnya lagi Mantuk Oh keyboardnya mantuk Jadi pengen Harapan aku Kedepannya Di 19 Itu Semudah-mudahan Kita Beritakan karya-karya Yang diterima Dan Dibukai Oleh Yang 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 Segera Semoga Yang Baik Ya Tain Dibuk Tain Tain Yang Tain Terima kasih.